Beberapa waktu terakhir media sosial Twitter dihebohkan dengan pengakuan seorang nasabah BCA yang uang tabungannya senilai 135 juta rupiah hilang dalam sehari. Ia mengaku terjadi transaksi mencurigakan berkali-kali dalam rekeningnya. Pihak BCA mengungkapkan setelah dilakukan penelusuran terdapat dugaan skimming atau duplikasi kartu nasabah. Untuk itu manajemen mengimbau kepada nasabah untuk dapat mengganti pin secara berkala. Sebagai informasi, skimming adalah tindakan kejahatan pencurian data pengguna ATM untuk membobol rekening. Pihak BCA sendiri telah menegaskan akan mengganti 100% uang nasabah karena kehilangan uang ini bukan merupakan kesalahan nasabah. Anda yang kena skimming kartu ATM Anda dan uang Anda hilang, jangan khawatir. BCA akan mengganti 100% karena itu bukan kesalahan Anda. Apa itu kesalahan Anda? Yaitu kalau Anda lalai di dalam menyimpan pin number, tidak sering merubah pin number secara regular. Kemudian menggunakan tanggal lahir, menggunakan nomor-nomor yang very simple, 111, 1234, seperti itu. Juga OTP, tolong ya, jangan diberikan kepada orang lain. Itu hanya untuk Anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.